Mengantisipasi arus mudik lebaran PT Kereta Api Indonesia akan mengerahkan 38 kereta tambahan pada H-10 hingga H-10. Jadi jangan khawatir Desi, tiket mungkin masih ada. Dan Direktur Utama PT KAI juga ternyata melarang seluruh pegawai PT KAI mengambil cuti di saat arus mudik dan arus balik untuk memaksimalkan pelayanan. Arus mudik dan balik lebaran tahun ini diperkirakan meningkat 5,5 persen dibanding tahun lalu. Dengan jumlah penumpang dari 5,1 juta naik menjadi hampir 5,4 juta orang. PT KAI menyiapkan 38 kereta api tambahan dengan kapasitas 22.000 penumpang per hari. Kereta reguler jarak jauh dan sedang berjumlah 334 setiap hari dengan kapasitas hampir 200.000 penumpang. Dengan adanya penambahan total tempat duduk yang tersedia selama modif lebaran lebih dari Rp220.000 per harinya. Trip yang reguler 334 dan ada 38 trip atau KA tambahan. Nah prediksi hari puncak itu kita prediksikan hamin 4 itu sudah meningkat. Artinya sebenarnya kalau puncak untuk kereta api itu biasanya selama seatnya habis ya dipuncak. Tapi kita prediksi akan menungkuk di hamin 4 dan kembalinya nanti haplus 3. Sementara itu Kementerian Perhubungan berencana mendenda pemudik yang terlalu lama berada di res area jalan tol. Mulai masa mudik 2016. Meskipun Kepala Kopsawal Lintas Pori, Irjen Agung Budi Mariotto menyatakan hal itu masih wacana. Saya mengatakan Pak Irjen itu masih bersiap wacana. Tetapi saya langsung komunikasi dengan dari Kementerian Perhubungan Berencana Amarga, pengeluaran jalan tol, saya minta untuk ditambah secara maksimal toilet mobil. Dalam beberapa peristiwa kemacetan di jalan tol yang terjadi akhir-akhir ini, res area menjadi salah satu penyebabnya.